Oke, di video kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara setting subtitle youtube menggunakan hp android Simak terus ya guys Assalamualaikum Wr Wb Hai hai hai, apa kabar semuanya, jumpa lagi bersama saya di calonnya Nawan Gunawan Saya harap semoga kalian dalam keadaan sehat Oke, di video kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara setting subtitle di youtube menggunakan hp android Kebetulan, dulunya saya sudah menjelaskan bagaimana menggunakan pc atau laptop Oke, sebelum kita lanjut, kalian bisa subscribe dulu kalian lawan gunawan dengan cara kalian bisa klik tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya Oke, langsung saja disini saya akan bikin tutorialnya Simak terus Oke, disini pertama-tama saya akan memperlihatkan dulu yang mana subtitle tersebut ya guys Oke Kita buka dulu youtube-nya ya guys Disini aplikasi youtube Disini saya contohkan salah satu video ya guys Saya contohkan video yang ini saja Saya klik ya guys Oke, kita klik Nah, disini videonya Subtitle tersebut Oke, saya post dulu Ya guys, ini sudah terlihat Kalian bisa klik Jika belum terlihat, kalian klik yang sisi ya guys Kebetulan ini tidak terlalu besar ya Saya perbesar dulu ya guys Oke, kita play lagi Agar lebih jelas ya guys Ini subtitle ya guys Ini yang warna hitam ini Inilah subtitle dari youtube tersebut ya guys Yang memperlihatkan Text-nya ya Apa yang kita ucapkan akan terlihat Seperti itu Ya, saya kecilkan dulu Volumenya Oke, saya stop dulu Videonya Nah, disini Jika text atau subtitle tersebut tidak terlihat Ya guys, kalian bisa klik Tanda CC yang ini ya guys Kalian klik tanda CC tersebut Agar nantinya Subtitle tersebut akan terlihat secara otomatis Karena kalian belum menghidupkannya Seperti itu ya guys Saya hidupkan lagi subtitle-nya Ya guys, tadi saya matikan Atau saya menonaktifkan Jadi, kalian klik saja CC di pojok kanan atas nantinya Oke Nah, disini bagaimana cara mengedit Ataupun text tersebut Agar sesuai dengan apa yang kita ucapkan Disini kita langsung saja Masuk ke YouTube channel kita ya guys Kita masuk disini menggunakan Google Chrome Ya Kita klik Google Chrome-nya Ya, pastikan kalian masuk Menggunakan browser ya guys Kita masuk di Google Chrome saja disini Setelah kalian login Kalian klik saja Icon profile ya guys Icon profile tersebut Kalian klik disini YouTube Studio ya guys Kita klik YouTube Studio Setelah masuk seperti ini Saya contohkan Video yang paling atas ya guys Oke Saya scroll ke atas ini Ini tutorial cara edit subtitle Menggunakan laptop ini Kemudian disini Kita klik tanda pensil Oke Sedang dimuat Kita tunggu Nah selanjutnya Nah selanjutnya disini Kita scroll ke bawah Sedikit Kita scroll Scroll lagi Nah disini ya guys Yang ini ya guys Subtitle ini Kita klik tanda pensil Yang ini kita klik tanda pensilnya Nah ini adalah tampilan Dimana kita bisa Mengedit Ataupun menulis Teks Atau kata-kata Yang kita ucapkan Disini ya guys Langsung saja Kita klik disini Nah Kebetulan beda sekali Dengan Menggunakan PC Jika di PC Sudah ada tulisannya Kita sudah Kita hanya perlu Menyempurnakan Yang sudah ada Teks tersebut Oke langsung saja disini Saya akan kasih tahu Fungsi menu Di bawah ini ya guys Langsung saja Dari tahap ini Disini yang ada Kaca pembesar ini Ada di kiri dan di kanan Untuk yang di kiri ini Untuk memperkecil Ya Dan untuk yang Sebelah kanan ini Untuk memperbesar Timeline ya Ataupun tulisan Atau jarak tulisan Yang ingin kita bikin Subtitle tersebut Nah Oke Nah selanjutnya Yang warna biru ini Ya Yang warna biru ini Oke sebelumnya Saya play dulu ya guys Di video ini Sebelum saya kasih tahu Menu yang biru tadi Saya play Nah disini Kita bisa lihat Oke Kita lihat dulu Videonya Nah disini kan Sudah diucapkan Oleh video tersebut Tapi tidak ada tulisannya Ataupun subtitlenya Disini kan Tidak terlihat ya guys Jadi caranya Nanti Kita bisa Mengatur Di warna biru ini Ya Kalian bisa atur Dimana ucapan tersebut Keluar Kalian bisa atur Kalian bisa Tahan Atau Tarik Dimana yang ingin Kalian Tulis nantinya Kalian tulis Yang disini Ya Ini ada durasinya Dari awal Sampai akhir Ya Seperti itu Oke Kayaknya langsung saja Disini Kita Tulis teksnya Agar terlihat Di video tersebut Ya Saya contohkan Disini Ini saja Ya Seperti yang Saya ucapkan Di video tersebut Nah disini kan Sudah terlihat Ya guys Di videonya juga terlihat Ada teks Tersebut Ya Tapi jika kalian Mempunyai Laptop atau PC Saya sarankan Kalian Menggunakan Laptop dan PC Karena disana Sudah Ada Secara Otomatis Kalian hanya Perlu Menyempurnakan Tulisan Yang ada Disitu Ya guys Beda sekali Dengan menggunakan HP Android Kita harus Membuat Dari awal Karena disini Saya lihat Tidak ada Teks Yang sudah ada Secara otomatis Tapi jika Yang saya Katakan ini Ada yang keliru Bisa diluruskan Di kolom komentar Ya guys Mungkin Dari pengguna Handphone Ada juga Yang terlihat Teks secara Otomatis Karena Handphone Yang saya gunakan Ini Masih jadul Ya guys Nah untuk Teks disini Ada spasi Ke bawah Dan ada Spasi Kesamping Jika kalian Menggunakan Spasi ke bawah Itu akan Langsung Terpotong Menjadi Part yang Kedua Seperti itu Ya guys Jadi Seperti ini Kita Bikin Hai Apa Kepala semuanya Nah disini Disini Saya Mengklik Menggunakan Spasi ke bawah Jadi Terlihat Langsung Partnya Menjadi Dua Jika kalian Tidak ingin Seperti ini Kalian hapus Saja Kemudian Kita bikin Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Yobarakatuh Ini Disini Kita Spasi Kesamping Tidak Langsung Spasi Ke bawah Jadi Oke ini Saya klik lagi Spasi Ke bawah Nah Untuk Spasi Kesamping Seperti ini Kita klik Di samping Kemudian Kita bikin Hai Hai Ya Seperti yang Saya ucapkan Di video tersebut Seperti itu Jika Sudah Selesai Part pertama Kalian bisa Scroll lagi Atau kalian Play lagi Video tersebut Kedepannya Kemudian Disini Kalian Klik saja Subtitle Di plus ini Ya Plus Subtitle Tersebut Maka Part kedua Akan terlihat Juga Nah Kemudian Nanti Kalian Sambung lagi Ke part 4 Seperti itu Ya guys Nah Beda Memang Disini Agak Sedikit Ribet Beda Sekali Menggunakan PC Ya guys Jika Semuanya Sudah Selesai Kalian Klik Selesai Dan Kalian Simpan Oke Semoga Tutorial Kali ini Bermanfaat Semoga Apa yang Saya Sampaikan Paham Ya guys Bawasan Kalian Lebih penting Daripada Uang Itu Sendiri Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Youtube Nawan Agar Kalian Bisa Tahu Video Yang Saya Upload Kedepannya Nah Mungkin Hanya Ini Yang Saya Sharekan Kurang Lebih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye